Hmm, mantap! Ini saus yang dimana bikinnya simple banget Tapi rasanya bener-bener mewah banget ya Beuh, sikat langsung Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner Jumpa lagi sama gue Widiam Sahabat semuanya, hari ini kita akan melaksanakan catering donasi lagi Catering donasi kita kali ini kita dapatkan dari Bapak Tendi Yang dimana berdonasi dalam rangka bersosial aja Atau menjalankan kegiatan rutinnya ya Jadi sang donator ini sudah biasa melakukan kegiatan sosial Dan kali ini diberikan kepercayaan kepada kita pastinya Koko Kuliner Untuk menjalankan atau melanjutkan hobi dari Pak Tendi Yaitu melakukan kegiatan sosial Dan untuk catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Pantiasuhan Marhamarobani Sebanyak 75 packs atau 75 porsi Hari ini kita bakal bikin menu yang sangat simple Yaitu rice ball dengan budget 20 ribu rupiah per porsinya Jadi untuk 75 porsi kita mendapatkan omset sebesar 1.500.000 rupiah pada catering hari ini Nah, untuk menunya hari ini bener-bener simple banget ya teman-teman Jadi teman-teman silahkan detail pada konten kita hari ini Karena selain bisa menghibur teman-teman, konten ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi atau ide usaha Yang selanjutnya juga nyaman sekali untuk menjadi pilihan untuk makan kita sehari-hari Oke, untuk menunya hari ini kita bikin rice ball Yang dimana isinya adalah nasi putih Terus ada chicken karage with sweet mayo Yang selanjutnya ada boiled bean sprout ya Jadi bahasa aslinya adalah toge rebus ya Yang dimana disini kita menggunakan kemasan paper ball 22 oz Untuk resep detailnya ada di bawah sini Ada di kolom detail atau kolom deskripsi Tapi tetap gue akan membacakan Serta menjelaskan step by step yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan catering hari ini Teman-teman siapkan peralatan menulisnya ya Kertas dan juga purpen Kita akan memulai konten hari ini Yang pertama kita pastinya membutuhkan nasi putih Disini gue mempersiapkan 10 liter beras teman-teman Selanjutnya adalah chicken karage with sweet mayo Yang pertama disini udah ada paha ayam sebanyak 6 kilo teman-teman For sure ini sudah dibumbuin Teman-teman bisa lihat dari warnanya Dia sudah agak kemerahan ya Atau hitam-hitam ini karena kita menggunakan kecap asin untuk bahan-bahannya Disini kita menggunakan mix seasoning Kecap ikan, kecap asin Jepang, minyak wijen, bawang putih giling Dan ada jahe yang kita giling Semuanya kita masukkan ke dalam satu tempat Habis itu kita aduk-aduk dan kita marinade Kita biarkan selama satu hari, satu malam dalam chiller ataupun freezer Fungsinya biar bumbunya meresap ya Jadi bener-bener nanti si chicken karagenya ini rasanya sampai ke dalam-dalam dagingnya Yang selanjutnya adalah sweet mayo teman-teman ya Ini adalah salah satu resep saus favorit gue Yang dimana menu goreng-gorengan biasanya kalau kita makan pakai sweet mayo itu enak banget ya Disini gue menggunakan mayonnaise sebanyak 2 kilo Susu kental manis sebanyak 2 kilo Ada air lemon ya Ini gue ambil dari 2 butir lemon Dan selanjutnya bombay kurang lebih 4 butir berukuran sedang Dan yang terakhir ada garam ya Garam nanti kita pakai hanya sejumput aja Yang terakhir adalah toge rebus ya Toge rebus sangat mudah Disini gue udah mempersiapkan air Nanti akan kita berikan sedikit marinasi dan kita rebus aja Rebusnya cuma di sekedar celup aja teman-teman ya Jadi ini adalah menu yang bener-bener simple catering kita hari ini Selain simple juga pastinya enak ya Oke begini aja sekarang kita bakal mulai masak teman-teman Silahkan ditonton dengan baik Semoga video hari ini bermanfaat untuk kita semua Kita mulai dari bikin sausnya dulu ya teman-teman ya Biar mudah Bombaynya langsung kita masukin Kental manis Air lemon Sini kita punya mayonese ya Mayonese pakai merek apa saja Favorit teman-teman Oke 2 kg mayonese sudah kita masukin Sekarang kita masukin sejumput garam ya Sejumput saja Oke cukup Kita aduk Sampai tercampur rata Oke teman-teman ya Gue rasa sudah cukup sweet mayo kita Sekarang kita bisa cobain terlebih dahulu Mantap Ini saus yang dimana bikinnya simple banget Tapi rasanya bener-bener mewah banget ya Karena sweet mayo ini pada dasarnya sering banget Digunakan di hotel-hotel Terutama Chinese food ya Sebagai cocolan Untuk Makanan-makanan gorengan Seperti pangsit Cakwe dan lain sebagainya Oke ini sweet mayo-nya sudah beres Sekarang kita berlanjut ke Yang simple lagi yaitu si Togia rebusnya dulu aja Oke teman-teman Kita bakal lanjut buat bikin Togia rebus ya Seperti yang teman-teman lihat Disini gue udah manasin air Langsung aja kita masukin garam ya Nggak usah terlalu banyak Iya Yang penting Ada rasanya ya Kita ambil toge-nya Langsung kita rebus ya Oke cukup teman-teman ya Sekedar nyelup aja Ya kita masih bisa Ngedapetin freshness dari si Togia-nya Kita rebus lagi Dan ini kita lakukan terus Sampai Sampai Proses penggorengan si Proses penggorengan si chicken Karage-nya aja Yuk Oke Kita lanjut ke proses terakhir kita Yaitu melakukan penempungan chicken karage ya Langsung aja kita lakukan Tanpa Berlama-sama Berlama-lama Sudah kita tepungin Masukin ke dalam air Dan Kita tepungin lagi Ya sudah kita tepungin Langsung kita saring lagi ya Jangan banyak-banyak tepung Wow Oke Dan sekarang teman-teman Setelah selesai kita tepungin Ini bakal langsung kita goreng ya Baiknya seperti itu Untuk menjaga tekstur dari si Ayamnya Biar hasilnya juga akan maksimal Tepungnya akan tetap crunchy ya Kalau terlalu lama dibiarkan Setelah ditepungin Nanti dia akan menjadi basah Dan pada saat digoreng Tepungnya gak jadi crunchy lagi Melainkan menjadi keras Nah teman-teman bisa lihat Tekstur dari si Ayamnya Ini bagus banget ya Jadi keritingnya hanya Tipis-tipis aja teman-teman ya Cakep ya Oke sekarang langsung aja Kita goreng Cantik sekali ya Teman-teman semua ya Digoreng dengan minyak yang panas ya Oke Untuk mendapatkan hasil maksimal Dan memastikan si ayamnya ini matang Chicken karage-nya akan kita goreng Paling sebentar 6 menit Paling lama 8 menit teman-teman Di antara itu aja Melihat juga ukuran dari si chicken karage-nya Yang pastinya buat teman-teman yang biasa masak Pasti sudah tahu Oh kurang lebih chicken karage-nya ukurannya sebesar-besar gini Berarti gue harus menggoreng 6 menit Oh ini segede gini 7 menit Oh segede gini 8 menit gitu ya Intinya untuk menggoreng si chicken karage Apalagi dengan menggunakan paha ayam Jangan digoreng terlalu lama Sampai dagingnya dry Karena nanti hasilnya gak akan jadi enak Percuma kita sudah pakai paha ayam Untuk mengejar tekstur yang juicy dan nikmat ya Tapi digoreng dengan teknik yang salah Maka rasanya juga tidak akan maksimal teman-teman Oke kita goreng dulu teman-teman ya Nanti kita akan ketemu lagi Oke teman-teman semuanya Sudah selesai Proses pengorengan chicken karage kita Sangat mudah Sekarang kita bakal cobain dulu si chicken karagenya ya Duh panas oi Rasanya benar-benar autentik jepanis Kalau teman-teman biasa makan chicken karage yang ada di restoran jepang yang autentik Salah satunya kayak sushi tai gitu ya Jadi chicken karagenya kurang lebih rasanya seperti ini Yang pasti unsur utama yang wajibnya adalah Jahe dan juga soy sauce Atau Japanese soy sauce ya Enak banget Dengan sweet mayo-nya Sikat langsung Karage yang gurih, crispy Tetemu dengan sauce sweet mayo yang creamy Dan ada tekstur bombainya yang asik banget Ini menjadi satu perpaduan yang luar biasa Oke sahabat koko kuliner semuanya Sudah selesai semua menunya Sudah gue masak Sangat simple ya Dan sekarang kita akan melanjutkan Proses catering kita hari ini Yaitu kita akan melanjutkan ke proses packing Dan juga plating Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semuanya Lagi kita kerjain 75 porsi Karage rice ball with sweet mayo Kalau pakai bowl itu tidak terlalu makan tempat Jadi seperti yang teman-teman lihat 75 porsi cuma makan kapasitas 3 meja aja ya Dan dengan harga Rp20.000 Ayo teman-teman Gue kasih lihat nih set menu kita seperti apa sih Nah ini menu kita dengan harga Rp20.000 teman-teman Di bawah sini jelas ada nasi putih Terus ini ada toge yang kita rebus Yang dimana kita rebus dengan air garam Yang selanjutnya disini ada chicken karagenya Untuk satu porsinya kurang lebih Ini Rp90.000 90 sampai dengan 100 gram Dan terakhir tinggal kita kasih sweet mayo di atasnya Nah Jadi penampakannya seperti ini Cantik sekali ya Oke begini aja Catering kita hari ini sudah selesai Harga Rp20.000 per menu Dan udah siap untuk kita kirim ya Sekarang gue bakal siap-siap dulu Pastinya kita akan ketemu di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi Oke teman-teman semuanya Kita udah sampai di Panti Asuhan Marhama Dan akan uruni langsung makanan donasi yang sudah kita persiapkan Alhamdulillah aman Assalamualaikum 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 Langsung ya Nek Sama-sama Amin Nah teman-teman Makanan donasi ke Panti Asuhan Marhama Robani udah turun semua Donasi dari Bapak Tendi Buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai habis Gue ucapkan banyak terima kasih Dan juga untuk seluruh sahabat Koko Kuliner Gue ucapkan terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan yang luar biasa Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya Semoga video ini menjadi berkat dan manfaat untuk kita semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax